Amin Di sebuah rumah sakit di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat Kedukaan tampak begitu lekat Dari wajah pedangdut yang karib di Sapa DP Saat kami temui di rumah sakit DP yang mengenakan setelan gamis serba hitam Dari raut wajahnya tampak begitu terpukul Atas kepergian sang ayah Belum bisa diajak bicara karena masih berduka ya Kejemper lewat Insya Allah di sultan nanti Sekarang Tante Dewi lagi ada di ruangan Lagi nunggu buat jenazahnya, buat papi Pasti sedih, pasti terpukul Meski mulanya DP tampak begitu syok Atas kepergian sang ayah hingga sulit bicara Namun semalam menjelang jenazah sang ayah Diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta Menuju Jember, Putri Bungsu tersebut Akhirnya bicara soal detik-detik kepergian ayah tercinta Aku mengucapkan terima kasih sama teman-teman Mohon sambung doanya Semoga papi aku Amal ibadahnya Diterima oleh Allah semasa di dunia Papi saya itu tidak tergantikan mas Papi saya itu jantung hati saya Belanjua saya Saya bisa sampai saat ini bertahan Saya bisa sampai saat ini bisa bicara sama teman-teman Itu semua saya mencontoh ketegaran papi saya Sebelum kabar kepergian ayah DP beredar luas DP sempat memposting foto saat dirinya mencium kening sang ayah yang tengah kritis Kala itu Putri Bungsu tersebut bahkan sempat memohon sang ayah untuk membuka matanya Dengan membobohkan kalimat di Instagram miliknya Sayang beberapa hari ini bobok terus Jangan bobok terus Pi Buka matanya Pi Ini Ning Dewi selalu bersama papi nih Mas Fatur datang Mas Bin datang Bangun Pi Al-Fatihah untuk papi nih Tulis DP dengan sentuhan emotikon cinta Kemarin papi saya bilang sudah gak kuat Sudah gak kuat Ditusuk-tusuk Sini-sini papi saya bilang semua Demi Dewi Semua Demi Dewi Papi saya itu takut ke dokter Tapi semua Demi Dewi Kalau saya meninggal gimana anakku Maksudnya saya Tapi saya kadang gak kuat Saya gak tahu kalau gak ada papi saya Tak lama setelah DP membuat postingan lirik itu Netizen terutama sejawat selebriti Ramai-ramai menguntaikan doa Untuk kesembuhan ayah anda DP Namun takdir berkata lain Tak lama setelah postingan tersebut Muhammad Adil akhirnya pergi ke bangkuan ilahi Lantas benarkah sebelum kepergian sang ayah DP sudah punya firasat 10 Mei saya bawa Terus saya sudah ada firasat Bahwa saya akan kirakan papi saya selama-lamanya Cuman Apa Saya bilang sama orang tua saya Tolong kasih kesempatan saya untuk merawat papi saya Dan kebetulan papi sendiri memang yang mau Sampai nangis-nangis waktu itu kan Dewi, Dewi Aku mau di Jakarta sama Dewi gitu Jadi papi itu memang Ibu ingin meninggal dengan saya Mungkin ya bersama saya Kesedihan yang pekat Karena kehilangan orang yang begitu dicintai Tak hanya tercermin dari raut wajah DP Suami, kakak kandung hingga keponakannya Lebih Tampak begitu terpukul atas kepergian almarhum Muhammad Adil Kebangkuan ilahi Apalagi sebelum sang kakek pergi untuk selama-lamanya Lebih sempat mendapat pesan terakhir Untuk menjaga tantenya Dewi Persik Apa saja pesan-pesan terakhir almarhum Untuk anak hingga cucunya Pingelus kepala Lebih Habis itu bilang Kamu sukses nanti nak Bilang gitu Lebih Sukses dijaga tantenya Dewi Bilang kayak gitu Papi saya cuma bilang Jangan sampai dibikin malu nak cabut ya Cuman itu aja Semua saya lakukan itu papi saya Saya bilang kan Kalau perlu saya nyawa Saya kasih buat papi saya Ya hanya pesan terakhir itu Kita harus kompak Sebelum menghubuskan nafas terakhir siang kemarin Almarhum Muhammad Adil Sempat menjalani perawatan di rumah sakit Jember Jawa Timur Namun karena kondisinya semakin kritis Pihak keluarga sengaja memboyong almarhum ke Jakarta Guna mendapatkan perawatan yang lebih baik Namun apa mau dikata Meski upaya terbaik telah dilakukan DP dan keluarga harus ikhlas Menerima kenyataan takdir ilahi Dokter terakhir Dokter bilang Saya angkat tangan Kami angkat tangan Itu sudah dokter-dokter yang profesional Yang benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk papi Saya bilang kasih obat semahal apapun Untuk papi saya dokter Yang penting papi saya itu sembuh Papi saya itu sehat kembali Jadi saya itu gak sia-sia bawa dari Jember ke Jakarta Saya cuma bikin nunjukin Bahwa papi saya itu pasti bisa Dan semangat uang bisa saya cari Tapi kesembuhan papi Ternyata Allah lebih sayang sama papi Rencananya setelah sampai di Jember Jenasa almarhum dibaringkan di pusara terakhirnya Di Tanah Kelahiran Almarhum Atau tepatnya di pemakaman keluarga Di Jalan Cempaka Jember, Jawa Timur Dimakam besok di Jember Insya Allah nyampe sana Nanti kita mandikan Kita sholatkan bersama Insya Allah jam habis-habis Habis tuhur lah Kita ada Tanah Keluarga Jadi papi saya bilang Kalau saya meninggal nanti Saya dimakamkan disini ya Bikin yang bagus sekali Aku hanya memanggilmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!